TAMBANG Pemuda tersebut bereinkarnasi dari masa depan untuk menyelamatkan istrinya 10 tahun yang lalu Karena pemuda malas dan suka makan Menyebabkan keluarga miskin dan terpuruk Istrinya yang bekerja sebagai pekerja tambang untuk menghidupi keluarga Terpaksa turun ke tambang untuk menggali batu bara Namun takdir berkata lain Dalam kecelakaan runtuhnya tambang Juga menyebabkan istrinya terperangkap di dalam tambang selamanya Pemuda yang kehilangan istrinya baru menyadari kesalahannya Tidak hanya membesarkan anak perempuannya sendirian hingga dewasa Tetapi juga berhasil menjadi kaya melalui usahanya sendiri Namun, anak perempuan yang kehilangan kasih sayang ibunya sejak kecil Meskipun, ayah sekarang bisa memberinya semua kepuasan materi Hingga suatu hari Anak perempuan yang menderita depresi selama bertahun-tahun Tidak lagi bisa menahan rasa sakit kehilangan kasih sayang ibu Sehingga dia berdiri di atas tiang jembatan tinggi Melompat dan mengakhiri hidupnya yang baru berusia 18 tahun Ayah melihat satu-satunya keluarganya juga pergi meninggalkannya Meskipun kaya, hidupnya tetap kesepian Sehingga dia mengikuti jejak anak perempuannya Melompat dari jembatan tinggi Mungkin penyesalan ayah menyentuh langit Pada saat dia melompat dan menutup matanya Dia tiba-tiba dilahirkan kembali Kembali ke hari kecelakaan istrinya Pada saat itu dia menyadari Karena Tuhan memberikan kesempatan kedua ini Huhaduan tidak bisa membiarkan tragedi terjadi lagi Huhaduan langsung tanpa ragu Dia langsung mengendarai sepeda motornya ke tambang Mencegah semua orang turun ke tambang Tambang ini akan runtuh Hari ini tidak ada yang boleh turun Si pemabuk lagi disini Kenapa mabuk-mabukan? Cepatlah mengalah Jangan menghalangi kita mencari uang Wan Xing Disini sangat berbahaya Ikutlah aku pulang Sier Renji Kenapa kamu gila lagi? Di rumah sudah tidak ada uang lagi Xiaowei masih sakit Aku akan menyembuhkan penyakit Xiaowei Aku akan berusaha keras untuk mencari uang Tapi ini benar-benar berbahaya Ikutlah aku pulang Aku tidak pergi Sier Renji Kamu jangan begini lagi Om Om Kosong Menghambat tugas produksi hari ini Tugas produksi Aku bersamamu Belum selesai Memang begitu Tambang ini beroperasi normal Sudah dua setengah tahun Tidak pernah terjadi masalah Cepat pergi Kami masih harus turun ke tambang Jangan menghalangi kami mencari uang Tidak bisa Hari ini tidak bisa turun ke tambang ini Jangan ribut lagi Oke Aku susah payah Pekerjaan yang diminta oleh Kapten Huang Jika kamu terus ribut seperti ini Keluarga kita semua akan kelaparan Hari ini kalian Tidak ada yang boleh turun Apa yang akan kamu lakukan? Pergi Kalau tidak Aku akan memukulmu sampai mati Kapten Kalian akan mati jika turun Tambang ini akan runtuh Apa yang ingin kamu lakukan? Mencari mati ya Ayo cepat Kita segera mengusir Preman harus diusir Jika terus menghalangi seperti ini 30 ton batu bara Kita harus bekerja hingga larut malam Aku bertanya padamu Apakah kamu Tidak bisa mengerti perkataan orang? Tambang ini akan runtuh Anda masing-masing Semua ingin uang Tidak peduli nyawa Kamu ini Penjudi yang hidup dari istrinya Bagaimana kamu bisa mengerti Gaji sehari Seberapa penting Seperti ini Tambang ini Jika hari ini benar-benar longsor Aku berlutut untukmu Aku akan menghormati kamu Seperti kakekku Tapi sekarang Kamu harus mengalah Tidak bisa Kamu benar-benar keras kepala Kan? Siapa berani di tempat milik? Masalah ditambang uang yanbing Kamu bahkan tidak mencari tahu Siapa sebenarnya uang yanbing? Percaya atau tidak? Aku memotong kakimu Bos uang Anak ini Tidak tahu apa yang dipikirkannya Mengatakan sesuatu tentang tambang kita Hari ini akan runtuh Kita harus mengusirnya sekarang juga Bos uang Tambangmu benar-benar bermasalah Itu akan runtuh Jangan pernah masuk ke dalamnya Bos uang Dia adalah keluarga Bai Wanqing Kalau begitu Serahkan padaku untuk menyelesaikannya Kamu tahu berapa kerugian jika tambangku Berhenti beroperasi satu hari 20 ribu Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang Pergi Aku tidak akan membiarkannya Dia adalah istriku Kecuali kamu membiarkannya pergi bersamaku Berikan gajinya padanya Jangan biarkan dia datang lagi di masa depan Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Haruskah kita Dibawa ke ujung tanduk Saya akan berusaha keras untuk mendapatkan uang Tapi ini benar-benar berbahaya Cepatlah ikut saya Saya tidak pergi Ah Jangan bertingkah semena-mena Kamu bahkan belum pernah turun Kamu ngerti apa sih? Begitulah Kamu berjudi sampai bodoh Kamu sudah gila judi Peduli apa dia Segera mulai bekerja Pergi dari sini Jangan mengganggu di sini Sayang Ayo pergi Bos uang Ini terakhir kali saya memperingatkanmu Jangan turun Kamu berdasarkan apa bilang begitu Tambang batuku akan runtuh Karena hujan sedikit hari ini Wilayah tambang ini didukung oleh kayu bundar Kamu baru saja mengambil alih tambang ini Belum direnovasi Itu tidak akan bertahan melawan hujan besar ini Ini semua belum bisa meyakinkan saya Aku tahu Kamu harus menyelesaikan tambang batu bara 30 ton Untuk ditunjukkan kepada perusahaan asing besok Kualitas tambang batu bara Sehingga tambang batu bara bisa dijual kepada perusahaan asing Tetapi jika hari ini tempat ini Terjadi masalah Apakah tambang batu bara masih bisa dijual Bagaimana kamu tahu Katakanlah Siapa yang mengirimmu Tidak ada yang mengirimku Sampai di sini saja Percaya atau tidak terserahmu Apa artinya ini Nak Aku tidak peduli siapa kamu Dikirim untuk membuat onar Tapi sudah ribut sepanjang hari Bahkan mengutuk tambang batu bara kita akan runtuh Ingin pergi dengan aman Tidak mungkin Kapten Huang Jangan Penjudi ini Hanya makan dan menunggu mati sepanjang hari Bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga padamu Tidak pantas untukmu sama sekali Aku tahu Kamu baik hati Hari ini Aku akan mengajari pelajaran padanya untukmu Kemudian kamu bisa bercerai dengannya Aku akan menikahimu Tolong jangan bertindak kasar Saya akan membawanya pergi sekarang Pergi Biasanya dia terhadapmu Selalu marah atau memukul Sekarang kamu Mengapa kamu masih melindunginya Sudahlah Jangan ribut Hari ini 30 ton batu bara Belum selesai Apa yang kamu tunda dengan dia Hari ini aku akan memimpin tim sendiri Pergi Sulit untuk membuju setan ini dengan kata-kata baik Renji Apakah tambang batu bara ini benar-benar akan runtuh Sebelumnya Pak Wang sangat memperhatikanku Aku tidak ingin dia mengalami masalah Tunggu Bos Wang Tidak bisa turun Berani menyentuh bos Wang kami Kamu benar-benar ingin mati ya Pukul dia Benar-benar hancur Saat itu sang pemilik wanita baru menyadari Pemuda itu tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak rekan kerja Tetapi juga menyelamatkan perusahaannya dari kebangkutan Untuk membalas budi pemuda itu Dia bersiap memberikan imbalan besar kepadanya A.J.E Mulai sekarang kamu adalah Adik perempuan saya Asisten Ambilkan 20 ribu yuan untuk saya Tepat 20 ribu yuan Terlalu mudah menghasilkan uang ini Bagus juga kalau diberikan ke saya Kamu dulu yang pegang uang ini Anggap saja sebagai hadiah dari kakak Sebagai sedikit ucapan terima kasih Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan Jangan ragu untuk menghubungi saya Tapi saya penasaran Bagaimana kamu tahu Bahwa tambang batu bara ini akan runtuh Saya belajar sedikit Tentang pengetahuan terkait tambang batu bara Tempat kalian ini Tidak memiliki kesadaran untuk meninggalkan pilar batu bara Ditambah dengan penyangga kayu di lereng Sudah lama tidak terawat Dari sini saya menyimpulkan bahwa hal itu akan terjadi Runtuhnya tambang Kamu mengerti pengetahuan tambang batu bara Kamu juga bisa berbahasa Inggris Bagus sekali Aku butuh orang seperti kamu Bisakah kamu membantu beberapa pekerjaan kecil Bantu Bisa membantu Tapi ini Biayanya tidak murah Jika kamu bisa membantu Pekerjaan ini Kamu akan dibayar dengan baik Kalau begitu Maka Biar aku tunjukkan Harga batu bara akan naik dengan cepat Tidak perlu lagi menjual tambang batu bara Baiklah Ini sangat bagus Tapi yang kamu katakan tadi Apa artinya itu? Harga tambang batu bara ini Akan segera melonjak Jadi sekarang tidak perlu Menjual tambang batu bara Sangat lancar Benar kan? Tunggu sebentar Apa yang kamu katakan tadi? Harga tambang batu bara akan melonjak Benar Harga tambang batu bara Harga akan segera melonjak Tunggu sebentar lagi Kamu bisa mengandalkan tambang batu bara Mendapatkan keuntungan besar Kamu datang ke kantorku sebentar lagi Kita akan membicarakannya lebih detail Kamu keluar dulu ya Aku akan berbicara dengannya sendirian Minum segelas anggur dulu Untuk menghangatkan badan Tuan uang menelpon saya hari ini Bukan hanya untuk minum saja kan Kamu bilang harga batu bara naik Bagaimana kamu tahu? Miliki informasi orang dalam Tidak ada Saya hanya menebak-nebak saja Lihat ini Industri pertambangan batu bara sudah Tidak menguntungkan begitu lama Sudah waktunya untuk naik Jangan asal bicara tentang hal yang tidak jelas Saya mencari bantuanmu Ingin kamu menemaniku besok Bertemu dengan klien perusahaan asing Membicarakan tentang akuisisi tambang batu bara Saat ini Terjadi keruntuhan tambang Diperkirakan tidak bisa dijual dengan harga bagus Bos uang Saya rasa Kamu sama sekali tidak perlu Menjual batu bara kepada perusahaan asing Kamu bisa bekerja sama dengan perusahaan asing Mereka kekurangan batu bara Sedangkan kamu memiliki batu bara Dan batu bara harus Harga akan naik Saya berani menjamin Saya bisa membuat harga dirimu Meningkat 10 kali lipat Kamu pikir transaksi tambang batu bara ini Seperti mainan anak-anak Tambang batu bara ini terus menurun Saya tidak bisa menghasilkan uang lagi Jadi saya berpikir Untuk menjual tambang batu bara Kamu malah memberi tahuku Jika kerja sama itu berhasil Saya memiliki informasi yang lebih awal Saya akan mengembalikan uang 20 ribu ini padamu Terus meningkat Jika harga batu bara naik Dan peningkatan permintaan batu bara Keuntungan batu bara 50% Jika tidak naik 20 ribu ini tetap milikmu Begitu percaya diri Aku memiliki pengetahuan yang mendalam Saat ini harga batu bara dalam negeri Terus naik Permintaan pasar meningkat Dan peningkatan permintaan batu bara Menyebabkan fluktuasi harga Akan membuat harga batu bara dalam waktu singkat Mencapai puncak Jika tambang batu bara tidak runtuh Istriku juga tidak akan mati Harga diri tambang batu bara Juga bisa melonjak beberapa puluh kali lipat Saya Wang Yanbing Sebagai bos Tentu memiliki keberanian ini Namun sebelum itu Kamu harus membuktikan terlebih dahulu Nilai dirimu sendiri Bagaimana membuktikannya Besok saya akan menyelesaikan kerja sama saya Dengan perusahaan asing Maka aku tidak akan menjual tambang batu bara itu Dan punya anda 50% Keuntungan Aku akan memberikannya padamu juga Kesepakatan Xiao Wei Mama Mama sudah pulang Maafkan aku Wang King Sebelumnya itu salahku Aku tidak akan pergi berjudi lagi Hiduplah dengan baik Baiklah Aku pernah mendengarmu mengatakannya Berkali-kali Kebajikan macam apa yang anda miliki Saya tahu yang terbaik Sebelumnya di kantor Tuan Wang Aku mendengar kamu akan berjudi Itu karena saya yakin Itu sebabnya aku pergi berjudi Kapan kamu tidak mengatakan yakin Akhirnya semua Kembali dengan tangan hampa Sekarang Xiao Wei dan aku punya Makan sekali tidak makan lagi Kamu masih ingin berjudi Itu salahku Wang ini Aku akan memberikan semuanya padamu Untuk dijaga Saya pasti akan bekerja keras di masa depan Berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang Nanti semuanya akan kuberikan padamu Wang King Percayalah padaku Aku bersumpah Jangan sakiti mama Xiao Wei Xiao Wei Jangan menangis Ayah sudah mencari uang untuk kita Jangan menangis Xiao Wei Ayah pergi membelikanmu ayam panggang Bagaimana kalau kita makan daging malam ini Xiao Wei Karena Kecelakaan Wang King Demam tinggi tidak turun Itu membuatnya menangis sampai buta Sepanjang hidup ini Harus membuat kalian menjadi Orang-orang paling bahagia di dunia Benarkah Kalau begitu aku ingin makan paha ayam besar Tentu saja benar Ayah akan membelikannya untukmu sekarang Jarang sekali Xiao Wei Begitu bahagia hari ini Kalau begitu belilah Ya Belilah setengah saja Lagipula aku juga tidak terlalu lapar Baiklah Aku akan segera pergi membelinya Waktu untuk bertemu dengan klien Yang dijadwalkan dengan bos wanita Juga sudah tiba Pemuda itu juga tiba di hotel dengan cepat Siapa sangka begitu masuk Langsung bertemu Di kehidupan sebelumnya Suka mengganggu anak jalanan miskin itu Melihat pemuda Langsung ingin bertindak Untungnya Bos wanita dari Tambang juga tiba tepat waktu Si RNG akan menemani saya Bertemu klien asing Kalau kau berani menyentuhnya sedikit pun Aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan Bos uang Aku akan menemanimu ketika bertemu teman dari luar negeri Dia Hanya tahu minum dan berjudi Penjudi yang suka bual-bual Setiap hari membiarkan istri bekerja di luar Dia sendiri di rumah Hanya makan dan menunggu mati Apakah dia mengerti bahasa Inggris Aku pernah sekolah Saya akan menjadi penerjemah Anda Kamu juga bisa bahasa Inggris Apa kabar? Baik Terima kasih Bahasa Inggris Siapa yang tidak bisa? Baiklah Nanti ikutlah Waktunya hampir Pelanggan sudah di dalam Ayo pergi Silahkan Anak muda Makanlah Bisakah kamu mengerti bahasa Inggris Nanti masuklah Jangan bicara sama sekali Jika gagal Bisnis bos u Akan kau lihat nanti HMPH Pergi Wow Aduh Natasia Selamat siang Saya Wang Yanbing Pemilik pabrik batubara Senang bertemu dengan Anda Kenapa kamu bengong Penerjemah Aduh Hai hai Sangat mencintaimu Tolong bersamaku Sepertinya Natasia Saya tidak terlalu suka saya Itu seperti yang baru saja kamu katakan Menuangkan minuman ke atasmu masih terlalu ringan Kalau kamu bisa Silahkan lakukan Kamu bisa atau tidak Kalau kamu tidak bisa Maka kamu harus berlutut dan belajar menyalak seperti anjing Lalu pergi dari sini Kalau begitu jika saya mengatakannya Maka saya akan belajar menyalak seperti anjing Pergi dari sini Saya tidak percaya Dia masih bisa berbahasa Inggris Badut Penerjemah Mengapa kamu bicara bahasa burung Jangan menerjemahkan jika tidak bisa Ini menunda bisnis bos Wang Apakah kamu bisa bertanggung jawab Segera berlutut dan belajar menyalak seperti anjing Lihatlah Jangan bicara sembarangan jika tidak bisa menerjemahkan Orang asing semua menertawakanmu Segera berlutut dan belajar menyalak seperti anjing Diam Apa yang terjadi Yang kamu katakan tadi Apa artinya Bos Wang Dia datang hanya untuk membuat keributan Saya tidak pernah mendengarnya Dia masih bisa berbahasa Inggris Sirengie Saya membutuhkanmu sekarang Berikan saya penjelasan sekarang juga Akhirnya Apakah kamu bisa berbahasa Inggris Itulah sebabnya Nona Natasha Nyonya Natasha Barusan saya bercanda padanya Mungkin lelucon ini terlalu lucu Jadi Nyonya Natasha Tertawa seperti ini Bercanda Kenapa kamu bercanda di sini Bos Wang Kamu juga melihat Anak ini Jelas-jelas datang untuk membuat onar Perhatikan situasi Jangan kacau Terjemahkan dengan jujur Bos Wang Kamu juga melihat Anak ini Dia sama sekali tidak bisa bahasa Inggris Serahkan anak ini padaku Saya memberitahu dia Harga dari berbohong Mer Sire bisa berbahasa Inggris dengan baik Saya sangat menyukainya Dan lucu Tentang pria ini Apakah anda babi hutan yang sedang kepanasan Jika anda tidak bisa berbahasa Inggris Jangan bicara sembarangan Ternyata anda bisa berbahasa Cina Jadi Nyonya Natasha Ini sangat bagus Kamu semua keluar dulu Sisanya Aku akan bicara sendirian dengan Silakan bicarakan dengan Nyonya Natasha Siapa orang asing ini Percaya atau tidak Aku akan melemparkanmu ke tambang Pergi Tunggu saja Memelihara selingkuhan di luar Atau membayar aktor untuk datang Jangan pernah Ditipu olehnya Wang Apakah kamu tidak mengerti saat aku berbicara Jangan kacau lagi Percaya atau tidak Saya akan melemparkanmu ke tambang Pergi Tunggu sebentar Wang Xiaolong Apakah kamu lupa sesuatu Kamu juga tidak memberitahu Wang Wang Su Sier Renji Dan ada Wang Yanbing yang lucu Tunggu saja Ayo Zhao Zhao Bagaimana kamu datang Kamu juga tidak memberitahu Aku akan menjemputmu secara pribadi Di mana Wang Yanbing? Di dalam Silakan Baiklah Kamu juga keluar Tuan Xie bisa tinggal Aku sangat menyukainya Humornya Saya ingin Aku bisa berbicara dengannya lagi Nah Natasia Dengan harga berapa Anda ingin Untuk mengakuisisi tambang kami Perusahaan kami Ingin membeli dengan harga pasar Dengan harga 20% di atas pasar Mengakuisisi tambang Anda Bos Uang Lihatlah Bagaimana niat Anda Produksi di tambang HH sudah tidak menguntungkan Jika dijual sekarang Masih bisa balik modal Baiklah Tambang ini Kami tidak akan menjual Harga jual tambang ini Semakin rendah Jika saya tidak menjual sekarang Kerugian akan semakin besar Di masa depan Apakah Anda datang Untuk mengganggu saya Tuan Wang Apakah Anda percaya padaku Harga tambang batu bara ini Pasti akan meningkat tajam Di masa depan Kalau tidak Natasia Mengapa dia akan datang Untuk mengakuisisi Seluruh tambang kami Jika Anda percaya padaku Jangan bicara Biarkan saya menjelaskan Nyonya Natasia Menurut pengetahuan saya Harga tambang batu bara Di pasar internasional Sudah melonjak Hingga 300 yuan per ton Itulah sebabnya Anda Datang untuk mengakuisisi Tambang kami 300 dolar per ton Informasi di sini Cukup tertutup Sehingga kebanyakan orang Belum mengetahui kabar ini Mengira harga sekarang adalah 100 yuan per ton Anda menjual dengan 100 yuan Harga per ton Untuk mengakuisisi Seluruh tambang kami Ini terlalu berlebihan Tuan Xie Saya tidak tahu Dari mana asalmu Mendengar berita ini Tapi harga ini Tentang harga Kita bisa bicara lagi Namun Kami tidak akan membeli Ladang tambang ini Bagaimana kalau begini Tambang batu bara Yang kami hasilkan Dengan harga 260 yuan per ton Harga ini untuk Pembelian oleh Anda Menurutmu bagaimana Harga 260 ini Harga tambang batu bara Di pasar Sudah sangat tinggi Ini juga terlalu Tentu saja Kamu bisa memilih Untuk tidak membeli Namun dengan pengaruh kami Menyebar luaskan berita ini Dalam 3 hari Harga tambang batu bara Di sini Harganya akan melonjak Hingga 300 yuan per ton Saat itu Kamu harus membeli Dengan harga 300 yuan per ton Untuk pembelian Dengan harga tersebut Bagaimana Apakah kamu memilih Kerjasama yang saling Menguntungkan Atau tidak mendapat Keuntungan sedikitpun Tuan Sie Saya sangat berterima kasih Atas tawaran Anda Saya berjanji Kepadamu Semoga kerjasama sukses Sukses Baiklah Urusan pekerjaan Telah selesai dibicarakan Saya ingin bertanya Kepada Tuan Sie Apakah Anda punya Waktu malam ini Mau makan malam bersama saya Karena Saya sangat menghargai kamu Tuan Sie sudah menikah Makan malam lilin Tidak perlu lagi Baiklah Jadi Tuan Sie Maukah kamu mengantarku pulang Ini seharusnya bisa Tentu saja bisa Baiklah Saya pergi Ayo pergi Tuan Sie Tambang batu bara Yang dipesan oleh Keluarga Zhao Kamu berani menjualnya Ke orang lain Tadi dengan Wang Yan Bing Jangan kira saya Tertarik padamu Lalu bisa merusak Aturan keluarga Zhao saya Zhao Xi'an Tambang itu Milik saya sendiri Saya berhak memutuskan Untuk menjualnya Kepada siapa Di Siping Keluarga Zhao saya Bilang Jangan dijual Kamu tidak boleh menjualnya Kontraknya di mana Harganya terlalu rendah Saya tidak menjualnya Lebih baik begitu Kalau tidak Seluruh Siping Tidak akan ada tempat bagimu Semakin kecil Zhao Xiao Baru saja dengan Wang Yan Bing Pria yang sedang makan Patah kaki Ya Kecelakaan Ayo pergi Jadi Kali ini Mari kita bekerja sama Dengan senang hati Mem Semoga kerjasama lancar Wang Xiaolong Apa maksudmu ini ya Aduh Cewek asing ini Cantik banget Cantik Bukannya kamu bisa mengerti Bahasa Cina Berikan senyuman padaku Aduh Apa Tidak senang Kalau begitu Aku akan memberikan senyuman padamu Hahaha Nona Natasya Jangan khawatir Saya disini Dia tidak bisa melakukan apapun padamu Sier Renji Aku belum menghajarmu dalam beberapa hari Kamu tidak tahu Siapa yang mempunyai keputusan akhir di Kabupaten Siping Apa yang harus dilihat? Serang dia Patahkan kakinya untukku Kak Apa yang harus dilihat? Serang dia Ilmu bela diri negara naga Serang Seranglah Apakah kamu pernah mempelajari kung fu belalang? Pernah Seranglah Jangan menghina lagi Ini ilmu bela diri negara naga Nona Natasya Silakan Selamat jalan J Kamu benar-benar lucu Diantar dengan aman Jadi Aku akan pulang dulu Nona Natasya Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Sier menyelamatkan hidupku hari ini Bagaimana aku bisa membalas bantuanmu? Nona Natasya Itu hanya hal kecil Apakah aku tidak cukup cantik? Kamu sudah sangat cantik Lalu mengapa kamu menolak saya? Ada pepatah lama di kerajaan naga Mengatakan bahwa seorang wanita tidak bisa membalas budi Hanya bisa menyerahkan diri Saat yang krusial Siapa sangka pemilik wanita tambang tiba-tiba menelpon Merusak rencana si pemuda Ternyata Tambang Wanita pemilik mengundang pemuda untuk ikut lelak Luas Tambang Tempat lelang Ingin pemuda membantu merujuk tambang mana yang bisa dibeli Bisa dibeli Segera tiba di lelang hari kedua Pemuda juga bersama wanita pemilik Dan teman sekelas perempuannya yang berinvestasi emas Tiba di tempat lelang Semua tambang yang dijual disini Pemiliknya semua Hampir bangkrut Tidak ada pilihan Tidak bisa bertahan Ingin balik modal Akhirnya terpaksa menjual tambang Jadi membeli tambang disini Jarang bisa menghasilkan uang Mendengar tidak? Bingbing sudah mengatakan Banyak pemilik tambang batu bara Semuanya bangkrut Menunjukkan bahwa ini sama sekali tidak menguntungkan Lebih baik kamu mendengarkan aku Aku akan membawamu berinvestasi emas Aku jamin kamu akan untung Sekarang beli emas Dimana bisa beli tambang batu bara dan menghasilkan uang Aku sudah memutuskan Hari ini Beli tambang batu bara disini Aku lebih paham soal investasi Aku berani bertaruh Kamu akan membeli tambang batu bara disini Pasti akan merugi Tidak mungkin Harga tambang batu bara ini Ini akan segera meningkat Sekarang siapapun Berinvestasi di tambang batu bara Akan mendapatkan keuntungan yang besar Hah Aku tidak percaya Orang desa Hanya kamu Juga ingin mendapatkan Di atas tulang yang sudah dimakan Untuk mendapatkan sedikit daging Mungkin kamu bahkan Tidak tahu berapa banyak batu bara ditambang Kamu tidak tahu Kamu tahu Tentu saja Tuan Wang Tetapi di dalam negeri Yang paling berwibawa Ahli eksplorasi tambang Semua tambang di kabupaten Siping Telah dieksplorasi oleh Pak Wang Akan segera melonjak Mengapa kamu pergi bersama Orang ini Kehilangan identitas Dia adalah temanku Mengantar saya membeli tambang batu bara Tidak bisa Kamu juga ingin membeli tambang Di kabupaten Siping Tanpa persetujuan keluarga Sio Siapa yang berani membeli Siapa yang berani menjual Transaksi jual beli Adalah keinginan pribadi Keluarga Sio seperti kalian Terlalu sewenang-wenang Kamu hanya Tahu berjudi saja Apakah kamu mengerti tambang batu bara Kalau tidak mengerti Biarkan saja Bahkan keluarga Sio saya tidak tahu Masih bermimpi Meniru orang lain membeli batu bara Menjadi kaya dalam semalam Pergi pulang dan minum susu Tentu saja saya tahu Bagaimana kalau kita bertaruh Apa yang kamu pertaruhkan 3 juta Saya bertaruh harga tambang batu bara Akan segera melonjak Bagaimana Berani bertaruh Harga batu bara akan melonjak Dengarkan apa yang kamu katakan Harga batu bara sekarang Sudah turun seperti ini Kamu bilang naik Ya naiklah Keluarga Sio saya tidak kekurangan uang Siapa yang kalah Ambil dari celana dalam lawan Merangkak di bawah seluar dalam Bagaimana Baiklah Apa hobi Anda Suka masuk ke celana orang lain Semua orang tenang Lelang hari ini Akan segera dimulai Silakan duduk masing-masing Tuan Sio Silakan Lelang hari ini Pertambangan pertama Itu adalah lapisan tambang Red Leverage Ini adalah tambang terbesar di kota saya Sudah mengekstraksi 500 ribu ton batu bara Harga awal 1 juta Ini adalah lapisan tambang Red Leverage Produksinya besar Pasti untung jika dibeli Bisa dimiliki Namun Bagaimana Bos Liu bisa rela Menjual tambang ini Aduh Harga batu bara sekarang Sudah turun sampai ke seluar dalam Tidak akan menghasilkan banyak uang Lebih baik beralih profesi Kenapa masih bengong Penglihatan bing-bing Pasti benar Cepat Tawarlah Beli tambang ini Tidak hanya tidak akan menghasilkan uang Sebaliknya Uang yang diinvestasikan Semua orang bisa berbicara Kamu ngerti apa sih Bocah Saya bekerja di tambang batu bara Hongyiling Tapi ini adalah tambang terbaik di seluruh kabupaten Siping Kalau tidak tahu Jangan sembarangan bicara Si desa ini ngerti tambang apa Zau Cadangan tambang ini sangat besar Dan mudah untuk dieksploitasi Layak untuk dibeli Para ahli sudah mengatakannya Ini adalah tambang yang bagus Lelang dimulai sekarang Satu juta Kak Wang Bukankah aku sudah bilang padamu Tambang ini Pasti akan merugi Kenapa kamu masih menawar Tambang ini adalah yang terbaik di seluruh Tambang terbaik yang diakui secara umum di kabupaten Siping Tentu saja aku akan menawar untuk membelinya Kalau kamu tidak mau beli Biarkan saja Kenapa menghalangi bing-bing Apakah kamu mencari masalah dengan sengaja Kalian juga ingin membeli tambang Tidak tahu malu Dua juta Tuan Zhao menawar dua juta Ada yang lebih tinggi lagi Kalau kamu mau beli sekarang Masih sempat Bukankah kamu punya tiga juta di tangan Beli saja Saya tidak akan membelinya Siapa yang mau jadi korban Kamu ngerti apa sih Saya sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun Sumber daya tambang yang saya incar Tidak akan merugi Saya Zhao Zhao Menjamin padamu Kamu beli tambang ini Keuntungannya setidaknya akan dua kali lipat Hari ini saya Hanya datang untuk tambang ini Tambang ini Keluarga Zhao tertarik padanya Siapapun yang berani menaikkan harga lagi Jangan salahkan saya Zhao Xiang Tidak akan ramah padanya Keluarga Zhao terlalu arogan Ini masih difilmkan untuk apa Jelas-jelas tidak memberi kita kesempatan Jangan bicara lagi Apakah kamu masih ingin Kabupaten Siping sudah kacau Di tambang tua yang ditinggalkan oleh keluarga Zhao Yang terkubur di sana bukan hanya batu bara Ada juga 2 juta sekali 2 juta 3 kali Transaksi berhasil Selamat kepada Tuan Zhao Tangkap tambang Hongyeri Tambang berikutnya adalah Tambang Dusan Tambang klasik di Kabupaten Siping Namun sudah hampir habis Oleh karena itu dijual dengan harga rendah Harga awal 20 ribu Tambang Dusan Akhirnya muncul Asalkan membeli tambang ini Langsung bisa menghasilkan puluhan juta Bisa mencapai miliaran Tambang yang sudah digali ini Diambil dan dijual Hanya orang bodoh yang mau membelinya Zhao Zhao Tambang Dusan Saya sendiri yang ikut dalam survei Awalnya tambang ini memang sedikit Dan banyak lagi Di bawah semuanya Sebuah lapisan batuan Maka tidak ada tambang di sana Ini adalah tambang yang sudah tidak digali lagi Saya menawarkan 200 ribu Memang ada barang bekas Membeli tambang yang sudah digali ini 40 ribu Apa yang sedang terjadi Tambang yang ditinggalkan Ada orang lain yang merebutnya Zhao Zhao Tambang ini Tidak memiliki nilai eksploitasi Pada tahun itu saya sudah 50 ribu Kamu masih mau membeli Tambang ini Memang sudah dieksploitasi Memang benar-benar tambang yang sudah tidak digali lagi Kamu sama sekali tidak perlu membeli Tenang saja Saya tahu batasannya 100 ribu 100 ribu Membeli tambang yang sudah ditinggalkan Keluarga Zhao ini Sudah bertengkar dengannya Siapa orang bodoh ini Berani berselisih dengan Zhao Zhao Saya menawar 3 juta Apa yang sedang kamu lakukan Tambang itu sudah tidak berguna Mengapa kamu mau menawar 3 juta Membeli tambang yang tidak berguna 3 juta Kamu gila Itu adalah tambang yang tidak berguna Saya hanya sedikit bermain Biar kamu bayar 3 juta Membeli tambang batu bara yang ditinggalkan Sudah menyiapkan peti matikan Jangan membawa uangmu Tabungan seumur hidup Untuk menantang uang saku saya Bagaimana Zhao Zhao tidak melanjutkan penawarannya Bodoh 3 juta sekali 3 juta 3 kali Transaksi berhasil Tambang Dusan Milik Tuan Xie Berhasil 3 juta terbuang sia-sia Lebih baik berinvestasi emas bersamaku Tambang berikutnya Tambang Long Jisan Zhao Zhao Tambang Long Jisan Lebih baik daripada Hong Yiling Harus didapatkan Tidak dijual Harga batu bara naik Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Rush Lorบ Terima kasih telah menonton Rush